Meski tahun ini tidak ada perayaan Waisak di Candi Boropudur, lantaran masih dalam suasana pandemi, puluhan umat Buddha di wilayah Mageleng, Jawa Tengah tetap menggelar Hari Uposata di Komplek Candi Boropudur. Kegiatan tersebut merupakan salah satu ibadah keagaman rutin yang dilakukan oleh umat Buddha setiap satu bulan dua kali dengan tetap melakukan protokol kesehatan kata. Beginilah suasana saat beberapa biksu dan juga puluhan umat Buddha dari berbagai wilayah di Mageleng dan juga sekitarnya melakukan Hari Uposata di Komplek Candi Buddha Terbesar di Candi Boropudur pada Rabu pagi. Mereka tampak kusuk memanjatkan lantunan doa yang dibimbing oleh para biksu. Selanjutnya, mereka melakukan meditasi dan juga perenungan. Dan Hari Uposata ini pun kemudian ditutup dengan ritual Praktasina, yakni mengelilingi Candi Boropudur sebanyak tiga kali yang dilakukan oleh para biksu serta diikuti oleh para umat Buddha. Menurut Saring, selaku koordinator kegiatan menuturkan jika acara ini bukan rangkaian perayaan Waisak. Kegiatan ini memang sudah sering dilakukan dalam satu bulan dua kali. Dan kebetulan, kali ini bersamaan dengan perayaan Waisak. Ini dalam rangka program rutin sebetulnya Uposata. Uposata itu adalah hari-hari penting bagi umat Buddha biasanya melaksanakan puasa. Jadi Uposata mandala puja itu, bukan kegiatan Waisak. Hari ini kebetulan tanggal 26 kan juga tanggal 15 kan? Nah, itu makanya bukan, tidak ada kaitannya dengan perayaan Waisak. Karena memang sesuai dengan edara Menteri kan tidak dilaksanakan dalam jumlah yang seperti ini. Dalam kegiatan ini, para umat Buddha pun juga memancatkan doa untuk negara Indonesia dan seluruh dunia agar wabah virus corona segera berakhir. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, INews, Bloporkan.